Balik lagi di video Ani Nge Game Video kali ini guys, Sakura nih bakalan berkunjung ke pesantrennya Hafiz dan Hafiza nih Siapa hayo yang udah pernah nonton animasi Hafiz dan Hafiza guys? Yang ini loh guys karakternya Nah, sekarang ini guys udah ada di Sakura yang bisa kita munculin temen-temen karakternya Yaudah yuk, daripada penasaran, mendingan kita ke pesantrennya dulu guys biar liat-liat juga Let's go, mari kita mulai game ya guys So guys, Sakura nih sudah ganti baju temen-temen Liat nih, mau jadi anak pesantren guys kali ini Karena temen-temen sekarang itu di Sakura sudah ada pesantren baru guys Ayo kalau gitu, untuk menjadi anak pesantren temen-temen Kayaknya Sakura nih harus berubah wujud nih guys Menjadi anak kecil, gimana kalau kita ke promenade dulu Abis itu kita kecilin badan kita guys Jadi kan biar kayak anak sekolah gitu loh, anak paut Yuhuu, ayo guys kalau gitu kita langsung pergi aja temen-temen Ke arah amusement park guys, jadi katanya lokasinya tuh gak jauh dari sini temen-temen Nah nanti guys di pesantren sana kita bakalan bisa bertemu dengan Hafiz dan Hafiza guys Kalian tau gak sih guys filmnya itu loh Animasi serial islamik gitu guys Kayaknya Nusa dan Rara Jadi tuh guys katanya Hafiz dan Hafiza itu sekolah di sana temen-temen Pesantren di sana lah Aku pengen lihat sih seperti apa guys Tapi kenapa Sakura nih malah jadi kumuter bu begini ya Soalnya katanya tuh pesantrennya itu tersembunyi gitu guys Mana ya kok gak ketemu ya guys pesantrennya Nah itu dia guys ada musholah di sana Itu musholah apa masjid ya guys ya Oh sepertinya itu musholahnya pesantrennya guys Ayo Sakura nih samperin-samperin Lihat guys bagus banget Oh my god Nah ini dia guys Musholah bener asik Coba kita masuk dulu Oh berarti disini guys untuk sholatnya Yaudah kalau gitu aku mau lihat yang lain lah Coba kita tanya sama yang lain Hai hai Ih kamu nakal nakal Eh aku udah pukul Jangan dipukul Jangan dipukul Lagi kamu ngapain disitu sih Ayy ayy maaf maaf aku mau nanya Ada Hafiz dan Hafiza gak Aku gak tau gak tau Ayo ayo siapa yang mana Eh kamu ya Kalau temen lagi berantem jangan dikomporin Bilang pisahin gitu Jangan pada berantem Padahal kan lagi seru sakuroni Ya abis gimana sih kalian ini kan Sama-sama perempuan gak boleh berantem Oke yaudah dia aku minta maaf Nah gitu doang saling maaf-maafan ya Yaudah guys Daripada kita bingung temen-temen Ngeliat yang berkelahim Gimana kalau kita ngeliat Ya selama putranya dulu guys Jadi ini kamar pertama yang bisa kita masukin Wah Lagi dibersihin guys Oh sepertinya ini ruang rapat kali ya temen-temen ya Lanjut kita keluar guys Di sebelah sini ada ruangan apa Apakah ini kamarnya Oh bukan Ini untuk tempat santai-santai ya guys Ada sofanya juga Lanjut lagi kita belok kesini guys Ke kiri kita liat Nah ini dia temen-temen tempat tidur Jadi kalau di pesantin itu Kayaknya tidurnya rame-rame kali ya guys Tapi tempat tidurnya masih terpisah guys Nah disini dibuat nih guys Untuk beberapa orang Ada berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys Ini khusus untuk pria Yuk yuk kita keluar dulu Kalau gitu Kita lihat lagi sebelah sini guys Oh ini kamar mandingnya masing-masing Ada 1, 2, 3 guys Jadi biar gak antri ya Memang kamar mandingnya harus lebih dari 1 temen-temen Nah ini aku sukanya Untuk sekolah pesantren pastinya langsung ada Sekolahannya ya guys ya Kelasnya nih Jadi kita bebas nih guys Jadi muridnya disini Karena kan kalau misalnya sudah di jadwal pelajaran Kita bisa langsung sekolah temen-temen Tapi aku bingung gimana ya guys ya Hafiz dan Hafizahnya Padahal sakuronnya udah datang nih guys Ke pesantrennya Coba kita lihat kesini Ya masih kosong juga guys Aku tuh pengen naik ke lantai 2 Cuman kan untuk putri ya temen-temen Kita lihat aja dari jauh lah Aku gak berani masuknya guys Tuh kan itu untuk anak perempuan-perempuannya guys Yaudah kalau gitu aku gak mau masuk Kita cari aja ya guys ya Eh liat itu lagi pada ngumpul-ngumpul Apakah itu Hafiz dan Hafizah guys Oh tidak bener guys Itu Hafiz dan Hafizah Eh senangnya ketemu Wah guys guys Contik banget ya Hafizahnya Oh ini Hafiznya guys Coba kita zoom temen-temen Ini beneran gak sih mereka nyata ada di Sakura Coba guys kalian komen deh guys Menurut kalian mirip gak nih sama karakter yang ada di filmnya Ih gemes banget Mereka tuh kayaknya lagi nyapa anak-anak yang ada disini guys Hai Hafizah, Hafiz Kenalin nih aku Sakuroni Hai Sakuroni Wah berarti kamu yang namanya Sakuroni ya Iya Ih kamu keren banget Hafiz Makasih kamu juga keren Lebih tinggi lagi kamu daripada aku Ya sama-sama lah Nanti kamu juga tinggi kok Nanti kita sering-sering aja olahraga bareng Oke oke Wih Sakuroni Kamu temen sekali Terima kasih Hafizah Kamu juga bajunya lucu banget deh Itu apa sih yang warna kuning-kuningnya Iya ini tuh asusoris baju aku Bagus gak? Bagus sih Makasih Sakuroni Soalnya aku sama Hafiz Selalu tinggal di pesantren ini Dan ini ciri khas kita Oh gitu Yaudah kalau gitu kamu mau foto gak Sakuroni? Mau 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 Ayo Hafiz kita foto bareng Sakuroni Oke Sini 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 Hafiz ayo Akan muduran aja Hafizah Yaudah kalau gitu Ayo sini Sakuroni Kita foto di depan pesantren Oke Kita siap berfoto ya temen-temen ya Satu Dua Tiga Yeay Sudah foto nih guys Makasih ya Hafizah Sama-sama Sakuroni Yaudah guys Kalau gitu kita pamit Gak lola gajinya Hafizah kok kebuka Lah Eh Eh Hafizah Maaf loh Sakuroni Kamu gimana sih? Eh tapi suaranya kayak Sakuroni ya Ya emang aku Sakuroni Jadinya ketahuan deh Guys ini tuh Sakuroni loh Jadi tadi sebenernya dipose gini guys Tada Ya ya sudah lah temen-temen Ternyata ya Untuk menjadi Hafizah ini sulit juga ya guys ya Karena harus dipose ini guys Supaya bajunya tidak terbang-terbang Tapi buat kalian semua gak perlu khawatir nih guys Kalau mau buat bajunya Hafizah Seperti di Sakura temen-temen Yang dipake Sakuroni Bisa banget kan Tinggal ikutin aja cara yang sudah aku buat ya guys Ini dia tutorialnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa